Solihin alias Duloh, salah satu pelaku pembunuhan berantai yang menewaskan sembilan orang di wilayah Bekasi dan juga Cianjur, Jawa Barat, diketahui sehari-hari berjualan es cincau di sebuah sekolah dasar di Bekasi. Pelaku merupakan bisa menyembuhkan orang sakit non-medis. Selamat menikmati. Pelaku berdagang es cincau, Solihin alias Duloh dikenal sebagai sosok yang baik. Tidak hanya itu, Solihin dikenal juga bisa menyembuhkan orang sakit non-medis. Suaranya orang minta tolong lagi, sakit. Suaranya cocok. Itu banyak pasiennya yang suka datang? Apanya? Orang yang suka minta tolong sama dia minta disembuhin karena sakit. Ya, katanya tetap kontratan, tetangga. Oh gitu? Ya, kalau orangnya saya nggak tahu. Oh, minta tolongnya sama dia? Ya. Sejujurnya bisa nyembuhin gitu. Kalau saya kan belum pernah ngelih, belum pernah ini kan. Ya, sejaranya yang ngomong ya, percaya lah gitu. Sebelumnya polisi telah menetapkan tiga orang pelaku pembunuhan berantai atas nama Wawon alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin yang menewaskan tiga orang di TKP Ciketingudik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Lima korban sebelumnya warga Cianjur, dan satu korban lainnya warga Garut, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.